Sementara itu, Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai program food estate penting untuk kemandirian pangan Indonesia. Meski begitu, Prabowo menyebut masih banyak kaum intelektual di Indonesia yang justru mengejek program food estate. Ditemui saat menghadiri Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan jika terjadi krisis pangan, Indonesia tak bisa mengandalkan impor dan bergantung dengan negara lain. Prabowo menyebut food estate menjadi program penting lantaran Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ia pun menargetkan Indonesia akan menjadi negara suasem pada pangan dan penyedia kebutuhan pangan dunia dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Meski begitu, Prabowo menyesalkan banyak pihak yang mengejek konsep food estate. Ada tokoh-tokoh Indonesia, ada intelektual Indonesia yang mengejek saya, mengejek konsep food estate. Saudara-saudara sekalian, adanya mau import saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. selamat menikmati.